Nah, sekarang sudah jam berapa? Jam 4.12 Ada episode berapa ya ini? Ke istana plaza Untuk nyobain TITI Yang sangat populer Dan tips kuliner juga Nanti mau nunjukin kalos Saya ya Sama temen saya Dia sudah Seorang bapak Anak 2 Istri 5 Dia Sekarang bersedia mengantar saya ke istana plaza Untuk mencobain TITI Nah, sebelumnya kita harus Pakai safety bag Kalau nanti-nanti Tuh, lihat Supir yang baik Ini dia, supirnya Boik, boik Apa benar Anak 2 Istri 5 Altyazı M.K. Altyazı M.K. Experten Tidak Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Nah, sekarang kita tadi udah beli ya Dumbum, si Dumbum ini itu lebih awal daripada Tahiti yang lain Nah, tadinya kita mau cari Kak Koti, seperti awal tadi kita mau cari tapi nggak ketemu, jadinya kita nyobain si Tahiti ini Si Tahiti ini itu yang reseller, katanya Green Tea sama Tahiti, kita cobain yang Tahiti Coba ntar dulu, si tagline nya bisa dibaca nggak? Keliatan nggak? Nah, si the first authentic Tahiti in Indonesia Serving Tahiti the way it's salty, artinya itu jangan merokok Nah, sekarang kita mau cobain dulu, ini Tahiti yang lebih dulu, sebelum si Kakko muncul di Indonesia Si Green Tea ini kita coba rasanya bagaimana Iya, tapi pakai susu, saya rasa seperti itu, soalnya saya bukan tukang review minuman dan makanan Cuman, ini kalau dilihat dari sisi seorang GGK, minum segini banyak Bagi seorang yang menjalani terapi cuci darah akan sangat tidak baik Ini berapa mili ya kira-kira Kayaknya sih 700, 500, 700 mili gitu Ini nanti bisa buat sesak si penderita kalau tidak bisa menjaga Cuman bagi saya seorang yang menjalani terapi cuci perut atau CHPD Karena saya minum ini banyak dan nanti jam 10 dibuang lagi Jadi nggak masalah gitu Dan yang paling penting bagi orang yang jalanan terapi seperti saya Rasanya tidak sehaus orang yang menjalani cuci darah Itu yang paling penting gitu Tapi overall ini rinti enak sih Harganya tadi berapa ya? 20 ribu 20 ribu untuk segini Sekarang kita coba yang Tahiti eset itu Ini Harganya Pasit 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 Nah, kami nanti kita mau makan, oke, makan steak di Holiqau. Beberi steak di Holiqau. Nah, nanti saya sekalian bahas tentang kalos. Kalos itu benar kalsium untuk mengikat roskot. Nah, nanti saya jelasin di sana, oke? Tadi kita sudah motor-motor ke sana-ke sini, penuh. Terus akhirnya kita ke Karnikpor. Di Karnikpor ini, steak di Holiqau juga. Kita sebelum makan, apapun itu, pagi, siang, mau malam. Sebenarnya, kita harus minum binder. Sekalipun kita nyemil juga harusnya minum binder. Karena ini jemilan, itu fosfornya paling tinggi. Kenapa kita harus makan ini? Supaya fosfor yang ada di tubuh kita, yang tidak bisa diberai sama ginjal, itu bisa diberai, ikat lagi, diberai tubuh kita yang diam di darah. Kalau yang buat si darah, nanti ketika dia cuci, dia mau dialisa, dia kebohong lagi sama mesin. Kalau yang kecapai, di si fosfor yang tidak bisa kebohong, akan terikat langsung oleh si cairan di aneal dari darah. Nah, tiba-tiba binder itu banyak, ada, banyak lah. Ada kainnya, ada empat, sekalagi. Nah, tetapi yang saya tahu itu ada binder kalos seperti ini, ada lenal es, ada renvela, ada urus renal. Nah, sekalos ini, binder yang berkalsium, kandungan kalsium yang tinggi, dipakai untuk yang kalsiumnya rendah. Sedangkan yang lenal es, itu buat yang kalsiumnya tinggi. Jadi, dia kandungan kalsiumnya rendah. Untuk penjelasan binder, nanti saya jelasin. Cuman, saya fokus untuk menjelasin si kalos ini. Nah, si binder ini, itu fungsinya untuk mengikat fosfor yang ada di dalam tubuh kita yang masuk. Jadi, sadly, fosfor itu ada di setiap makanan. even cemilan yang kecil-kecil. Justru, fosfor ajak mengandung cemilan yang kecil-kecil itu. Terutama kacang, mengandung fosfor yang tinggi gitu. Jadi, si binder ini fungsinya untuk mengikat fosfor, nanti bisa dibuang. Nah, kenapa harus dibuang? Si fosfor ini, kalau misalnya tidak dibuang oleh binjal, akan merusak keseimbangan. fosfor dan kalsium. Ketika fosfor tinggi, tubuh berusaha hanya membuat si kembang dengan meningkatkan kalsium di dalam darah. Nah, kalau kalsiumnya rendah, si tubuh mengambil kalsium dalam tulang ke darah untuk menjaga fosfor agar tidak terlalu tinggi. Nah, kalau misalnya fosfor terlalu tinggi, efeknya nanti gatal-gatal, vogel, segala macam. Pokoknya, kalau misalnya sudah tinggi, itu bisa mengakibatkan osteoporosis. Kenapa osteoporosis? Karena kalsium dalam tulang habis disedot oleh darah supaya nyebegin fosfor. Nah, kalau misalnya sudah osteoporosis, sekalinya kita jatuh, atau misalnya kita tidak sengaja bikin tulang kita terbentur, nah, setulang kita itu gampang sekali rapuh atau kasarnya bisa potong. Itulah, ya osteoporosisnya kayak dimana gitu. Jadi, jangan lupa untuk selalu minum bingar kamu, setiap makan 3 kali-sekali. Kalau perlu lagi nyumil, misalnya kita lagi makan kacang banyak. Kandumah, makan fosfor dulu supaya ngeketkan bubong lagi. Oh, iya dah. Sekali lagi, ini bukan promosi. Ini saya tidak dibayar oleh Pak Renate yang produksi kalos ini. Hanya ini untuk menderita dalam minyak agar lebih aware ketika makan, makan, eh, ketika makan, minum kalos baik klenang es atau apa. Minum bingarnya maksudnya. Gitu. Nah, oke nih. Eh, segitu dulu. Cepada Fighter episode 16. Nah, penjelasan soal bingar. Tadi udah. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Dik, kamu lagi ngisi formulir apa Dik tadi? Saya mau ngisi formulir Mika Masal. Kebetulan ini ada panitiannya, Mika Masal Global TV. Nanti saya dihadiahin kompresor. karena saya membuka tombol bar.